Lalu, bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap belakang. Ah! Ah! Di situ, mereka mulai melindungi dia. Telah kedapatan oleh kami, bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami, dan melarang memaikkan pajak mereka. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah raja. Telah terus bertanya kepada kami. Engkaukah raja orang Yahudi? Jawab, Yesus. Engkau sendiri mengatakan. Kata Pilatus, kepada imam-imam kepala, dan seluruh orang bayangku. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi, mereka masih kuat menyesatkan tanya. Ia menghasilkan raja dengan ajarannya. Di seluruh dunia. Ia mulai di Galilea. Dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus menegakku. Ia bertanya. Apakah orang itu seorang dari ini? Ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes. Ia mengirimkan dia menghadap Herodes. Yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus. Ia sangat diram. Sebab, sudah lama dia ini melihatnya. Karena ia seri mendengar tentang dia. Terlalu. Ia mengharapkan melihat. Bagaimana Yesus mengadakan suatu tanya. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Tetapi, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu. Imam-imam kepala. Dan alih-alih traurat. Maju ke depan. Menisah. Dan melontakan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Ia akan berat terhadap dia. Ia akan berat terhadap dia. Dan patutkannya. Dan patutkannya. Menisah. Dan mengurungkan dia. Mereka mengadakan cuba kebesaran kepadanya. Lalu. Menyirikan dia kembali. Kepada Pilatus. Padahal. Bersahabatlah. Herodes dan Pilatus. Sebelum itu. Mereka. Berusaha. Lalu. Pilatus. Mengumpulkan. Imam-imam kepala. Dan pemimpin-pemimpin. Serta rakyat. Dan berkata kepadanya. Kamu telah membawa orang ini kepada aku. Sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri. Bahwa. Aku. Telah membawa. Dan dari kesalahan-kesalahan yang telah kamu kudukan kepadanya. Tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes. Juga tidak. Sebab. Ia mengirikan dia kembali. Kepada kamu. Sesungguhnya. Tidak ada. Suatu kesalahan apapun yang diratukannya. Yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi. Aku akan mengajar dia. Lalu. Lepaskan. Sebab dia wajib melepaskan. Seorang bagi mereka. Pada hari raya itu. Tetapi. Kepada hari raya itu bersama-sama. Iyakkanlah dia. Lepaskanlah barangas bagi kamu. Karena masih. Dimasukkan ke dalam ujara. Berhubung dengan kuat pemberontakan. Yang terjadi. Tidak berbicara dengan suara keras. Kepada mereka. Karena dia ingin melepaskan Yesus. Tetapi. Tidak bergerak. Salihkanlah dia. Salihkanlah dia. Kata Pilatus. Itu ketiga kalinya kepada mereka. Itu jatuh apa sebenarnya yang telah dilakukan orang ini. Tidak ada suatu kesalahan apapun yang dilakukannya. Yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi. Aku akan merajanya. Dan menuntut. Tidak. Dengan berteriak. Mereka menggesan. Dan menuntut. Supaya ia disalibkan. Lalu dilakuk. Memutuskan. Supaya. Supaya. Tuntutan mereka. Dikabulkan. Yang melepaskan. Yang melepaskan. Orang yang dimasukkan dalam penjarah. Yang melepaskan. Yang melepaskan. Dan memutuskan. Sesuai dengan juta mereka. Tapi Yesus. Diserahkannya kepada mereka. Untuk dimerakukkan. Untuk dimerakukkan. Mereka menahan seorang. Yang bernama Simon. Dan. Yang datang. Dari luar kota. Lalu. Diletakkanlah saya. Di atas panggilan. Supaya dikulnya. Sambil. Sejumlah besar orang. Menikuti dia. Di atas. Banyak perempuan. Yang menangisi. Terberatapi dia. Yesus. Berpaling. Pada mereka. Banyak perempuan. Hai. Bikuti dia. Selamat. Bapak. Melahinkan. Tangisilah diri. Sedih. Dan anak-anak. Sebab kita. Akan tiba masaya orang berkata Berbahagialah perempuan mani Dan yang lahirnya tidak pernah melahirkan Dan yang sesunya tidak pernah Maka orang akan mulai berkata kepada Untuklah menimpa kami Dan kepada bukit-bukit Simpunilah kami Sebab Jika orang berbuat demikian dengan kain hidup Apakah yang akan terjadi dengan kain hidup Dan ada juga dikirim ke orang lain Yaitu Tua penjahat Untuk dihukumati bersama-sama dengan dia Jika mereka sampai Di tempat Yang bernama tempur Mereka Menjadikan Yesus Bersama Dua orang penjahat ini Yang seorang di sebelah kanannya Dan yang lain Dua orang penjahat ini Yesus Dua orang penjahat ini Dan mereka berubah Dan mereka membuat bunyi Untuk membagi pakaiannya Yang melihat semuanya Yang melihat semuanya Jika ia adalah Mesia Orang yang dipilih Yang juga prajurit-prajurit Memulaukan dia Mereka Mengunjukkan Anggur asam Kepadanya Dan berkata Jika kau adalah Jika kau adalah Raja Orang yang Selamatkanlah Diri Ada juga Semisan Di atas Kepadanya Inilah Raja Orang Yang Seorang yang Jahat Yang digantung itu Menujat dia Katanya Bukankah 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 Adalah Kristus Selamatkanlah Dirimu Dan Tetapi Yang seorang Menemukan dia Tidak Tidak Kepadanya Juga Kepada Al Sedang Menderima Hukuman Yang Sang Kita Memang Selayang Kenyari sebab kita sedang menerima balasan yang setimpa dengan perkuatan tetapi orang ini